Nah ini Pak Mirsa, cabenya banyak sekali ini. Berapa cabenya masih ini mas? Yang itu mas, 25. Gantung, pengen pedas, super pedas, berarti banyak cati ya? Banyak ya. Wih, ngeri. Bisa sampai 25 cati? Bisa. Mantap sekali. Cabenya ini, persiapan ini. 25 apa ini? 25. Merah-merah, jempal-jempal, besar-besar ini. Oh, gurami ya tadi ya ini ya? Oh, nanti nyebutin gurami ini. Mantap. Patin tadi ya? Ikan patin. Mantap, mantap. Patinnya juga gemuk-gemuk ini. Mantap, mantap. Istimewa bol. Para karyawan. Topiknya ini. Tugus, angin. Ada gurami juga ini. Tenggit. 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 Melambing-lambing. Patin, gurami, lili. Yang makan sampai ngemper segini panjangnya ini. Masya Allah. Karena ingin merasakan sensasi penikmatan dan puas jatan. Sambel penyatanya cakti ngangguk. Sambel lelenya cakti ngangguk. Ini masih sibuk dengan pelanggan. Pecel lele cakti ngangguk. Ini gokil sekali. Bertambah malam. Bukan bertambah sepi. Tapi makin ramai dengan pembeli ini. Ngantrinya luar biasa. Yang pengen menikmati sambel pecel lele cakti. Harus punya ilmu ikhlas. Dan sabar. Sabar menunggu. Ikhlas didauli orang. Yang jelas pasti nanti sebanding dengan rasa yang diberikan. Pastinya nikmat dan juga lezal. Kemudian saya masih kebagian ya. Takutnya nanti tahu-tahu habis. Dari tadi ini enggak berhenti-berhenti ngulek. Bukannya jam berapa mas? Jam 4 sampai jam 4. Dari tadi sore ramai seperti ini tadi ya. Biasa. Mudah-mudahan makin lancar dan makin berkas tadi. Menuhnya apa aja mas? Kurami, paten, banteng, nila. Nilai, lele. Untuk sambelnya jenis sambel terasi ya. Untuk pedas setidaknya sesuai selera ya. Bisa minta pedas. Gimana? Gak usah capi bisa. Gak usah capi bisa juga ya. Yang suka capi sesuai request. Sampai mulus menurutnya. Warung ini bukanya mulai tahun berapa Cakti? Tahun 93. 93. Sangat legendaris. Pendiri pertama Cakti ya? Iya. Kenapa dinamakan Cakti Nganjuk? Dari Nganjuk Cakti ya? Masli Nganjuk. Masli Nganjuk. Terasinya jelas istimewa ini. Pasti membawa dari Nganjuk ini. Dari Madura. Oh, dari Madura. Terasinya dari Madura. Bikin kangen Cakti ya? Iya. Bikin pengen kembali. Terasi pilihan Cakti ya? Iya. Pokoknya kalau yang enak ya. Sudah pasti enak. Enak. Gak mungkin gak enak. Kalau gak enak gak mungkin sampai senantri ini Cakti. Satu malam habis capi berapa kilo Cakti? Antara 8 kilo. Wow, ngeri. 8 kilo capi. Pasti habis. Pasti habis 8 kilo ini. Ini bareng Caktinya ini, owner-nya ini. Yang murah senyum. Walaupun rame, tetap lama melayani kita ini. Ini cobeknya tertata rapi. Karyawannya ada berapa Cakti ini? Ini tujuh sama saya? Tujuh ya. Hari tadi saya lihat seperti kitiran gak berhenti sama sekali. Iya, Pak. Saya juga penasaran, Takti ini, pengen tahu rasanya. Pengen tahu sensasi ketematan dan kelejatan dari pecel lele. Takti, tak di nganju. Tentunya istimewa nikmat dan pasti lagi. Karena rata-rata yang datang ke sini pelanggan semua ini. Untuk harga tadi, harganya 1 konti berapa Cakti? Yang sama itu, lele, patin, bujair, bandeng itu sama. Berapa Cakti? Lele 15. 15. Oh, kurang sekali 15. Nasinya 5.000. 5.020 berarti ya? 25 dengan minumnya ya? Iya. Berapa itu? Sesuai dengan ukuran ya? Rata-rata berapa Cakti? 25 kadang ya? 20. Sesuai ukuran Cakti ya? Yang spesial Pak Cakti ini, tampilnya ini. Selain rempah-rempah, sekiannya Pak Cakti, doanya yang mancur. Bismillah itu doanya ya. Ini, omatnya ini press juga ini. Tomat pilihan ini. Iya, masih pilihan. Memberi yang terbaik buat pelanggan Cakti ya? Iya. Supaya dijamin balik lagi. Saya juga penasaran Cakti, jauh-jauh dari Madura nih Cakti. Ada sambal viral. Saya dari Bangkalan, tempat saya ini dari Sampang. Itu gitu ya? Iya. Mantap, mantap. Sangat cekatan nih. Tepat sekali dalam mulut. Sudah hafal Mas ya? Untuk takarannya ini. Takut ke asinan ini. Nah, namanya terasin juga dalam mana ya Pak? Kalau Madura rata-rata asin tentu kan ya. Kalau nggak asin kurang mantap. Boleh asin menyebab lagi di kembali ya. Bisa ya. sensasi kesehatan sambal pulkan dari Cakti. Digoreng sampai kering tadi ya? Iya. Ada yang minta basah. Ada yang minta basah, ada yang minta kering juga ya tadi ya. Masih ngantri panjang ini, entah kapan saya ingin bagian sambal dan lelehnya Cakti. Ini untuk para pecinta kuliner sambal dan pecel leleh atau penyetan leleh Cakti. Ini juga bisa dibungkus. Bagi yang pengen dimakan di rumah juga bisa ya. Melayani pembungkusan untuk para pelanggan yang ingin dibawa pulang. Ini guys untuk penampakan sambal pecel lelehnya ini. Pemirsa, ini sambal pesanan saya untuk pecel leleh Cakti. Pembungkusan sudah ada di depan saya, seperti ini penampakannya. Aromanya seperti biasa, kita ciup dulu. Wah, aromanya mengugah selera ini. Mantap sekali. Cocok dimakan dengan nasi dangat-dangat. Yuk, kita eksekusi. Ini untuk nasinya. Langsung saja kita ambil lelehnya, Pembimirsa. Di sini ada tiga leleh yang berbaris rapi, siap untuk kita ratakan. Wah, ini belum dimakan sudah kemopior, Pembimirsa ini. Yuk, kita rasakan seperti apa sensasi ketermatan sambal atau pecel leleh Cakti ini. Suapan pertama untuk Pembimirsa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini kuni sekali, Pembimirsa ini. Mantap. Kebetulan saya suka pedas, jadi ini sangat kisimnya oboi saya. Mantap sekali. Untuk rasanya gurih, pedas, agak sedikit manis. Tapi dominan rasa gurinya. Benar-benar nyandu ini. Benar-benar nagik sambilnya ini. Nikmat pol. Ini lelehnya. Lelehnya diboreng sedang ini. Nggak kering, nggak basah. Benar-benar istimewa, nih. Ini lelehnya juga gauri. Mantap. Benar-benar sukanya kuliner Surabaya, nih. Nasi, sambal, dan lelehnya kawin, nih. Sangat sempurna rasanya, nih. Mantap. Sangat recommended. Yang paling spesial ini sambalnya. Entai-entai iseko, Bermirsa. Mantap. Orang rela ngempel. Nanti, tetap itu banyaknya. Tuh, sambalnya, tuh. Uh, disini wafol. Tentik, nih. Rasanya lain daripada yang lain. Ada yang khas dari sambal pecelele cak diri. Sukar diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas, untuk bahan-bahannya, pilihan semuanya. Demi memanjakan lidah para pelanggan. Suapan terakhir, untuk pemirsa sekalian. Yuk, kita santap. Bismillah. Sangat nyandu. Nagis sekali sambalnya ini. Dua jempol buat sambal penyetan lele cak diri. Atau sambal lele cak diri.